selamat datang kembali di inisiala channel pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau membahas ilm ala ala shak jorge martin seri mandalika dari bahan kyet rc7 simak terus video ini dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe Mari kita lanjutkan videonya ya di sini saya sudah ada di tahap pembentukan atau proses custom dari sel atau badok ilm nya ini saya buat atau saya custom sendiri ini dari limbah pralon untuk fan atas juga limbah pralon ya seperti inilah tampilannya untuk spoiler ini saya buat dari resin yaitu dari kertas karton dulu terus kita timpa dengan resin dan serati per terus kita lapisi dengan dembol untuk perataannya jadi ini tidak terlalu berat ya kertas kartonnya seperti ini ada juga yang bilang kertas triplet atau kertas karton sama saja ini cukup 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 tebal ya ini perataan menggunakan tempul untuk bagian fan samping ini juga saya buat dari pralon untuk samping ini saya dembol atau saya ratakan karena dari sel bawaan kyet rc7 itu tidak rata untuk bagian sampingnya jadi kita perlu meratakan dahulu ya seperti inilah setelah helm jadi atau setelah di repaint dan siap pakai untuk nomor 88 ini sendiri adalah pesanan dari customer sebenarnya 88 ini adalah 89 nomor dari jorge martin untuk peta Indonesia Martin atau ini juga saya kasih untuk Starline ini sebagai sponsor atau desainer dari helm ini juga ada untuk ventilasi ini saya buat aktif untuk berat dari helm ini sekitar 1,3 kg jadi ini tidak terlalu berat karena saya menggunakan tempul seminim mungkin untuk visor ini masih visor bawaan dari kyet kytr series noska juga masih bawaan juga ya untuk dalaman ini masih bawaan semua atau bawaan kyet rc7 cuma disini saya tambahkan untuk jengkuat di bagian dagu ya inilah jengkuatnya ini saya tambah atau saya kasih yang tadinya tidak ada ya seperti inilah hasil dari repaintan saya selamat menikmati 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 ya bagi teman-temannya yang sedang belajar custom jangan lupa tetap semangat karena sebuah custom helm ini termasuk seni jadi kita harus tetap semangat dan tetap tenang untuk proses pembuatannya dan semoga video-video ini bermanfaat dan sampai jumpa salam perheluman sub indo by broth3rmax